Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Hampir semua bahasa yang ada di dunia ini bisa kita ketik dengan menggunakan keyboard QWERTY. Namun ada juga diantaranya yang tidak bisa diketik dengan keyboard ini. Salah satunya adalah bahasa atau tulisan Arab. Sekedar contoh, pada keyboard QWERTY ini kita akan menuliskan kata Assalamualaikum dalam tulisan aslinya yaitu tulisan Arab. Tentu saja tidak akan bisa karena di keyboard ini tidak terdapat pilihan untuk memunculkan huruf Arab. Untuk memunculkannya sebenarnya sangat mudah ya. Kita tinggal mengaktifkannya pada menu pengaturan. Sekarang saya buka untuk menu pengaturan. Sekarang selanjutnya kita cari bahasa dan masukan. Dan untuk memudahkan mencarinya, di bagian kolom pencarian atas kita ketikan saja bahasa. Kemudian kita buka bahasa dan masukan. Selanjutnya pilih nama keyboard yang sedang digunakan saat ini ya. Di sini keyboard yang saya gunakan adalah keyboard Google, yaitu bernama keyboard. Kemudian pilih. Selanjutnya di bagian atas kita pilih bahasa. Setelah terbuka, sekarang di bagian bawahnya kita pilih lagi tambah keyboard. Kemudian untuk menambahkan huruf Arab pada papan keyboard, kita pilih saja Arab. Ada pilihan lagi Arab dan Maroko. Kita pilih lagi Arab. Selanjutnya di bagian bawah kita pilih lagi tambahkan. Sekarang kita sudah berhasil menambahkan huruf Arab pada keyboard, dan langsung akan saya coba praktekan. Ketika kita akan mengetik pesan atau tulisan menggunakan keyboard QWERTY seperti ini, di sini akan terlihat ikon bola dunia di bagian bawahnya. Bisa teman-teman lihat ya. Ketika disentuh, maka tampilan huruf di papan keyboard akan berubah menjadi huruf Arab. Dan kita bisa menggunakannya untuk mengirim pesan atau juga menulis untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Contoh saya ketikan sekarang misalnya kata Assalamualaikum. Maka tinggal kita tekan satu persatu huruf Alif, Lam, Sin, Lam Alif, Mim, dan huruf berikutnya. Sehingga terbentuk kata Assalamualaikum. Atau misalnya mengetik kata lain seperti Alhamdulillah, tinggal kita ketikan saja Alif, Lam, Ha, Mim, Dal, dan seterusnya. Kemudian satu contoh lagi ketika ingin menerjemahkan sebuah kata dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, maka pada aplikasi terjemah tinggal kita ketikan saja misalnya di sini Uhib Buka. Kemudian kita ketik dan ternyata artinya adalah Aku Mencintaimu. Oke seperti itulah teman-teman cara untuk menambahkan huruf Arab pada keyboard QWERTY. Semoga tips ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika teman-teman menyukai video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.